Aku mau tanya Masalah Langkah-langkah nikah Menikah disini Langkah nikah cepat bajumu gak ranjang Selesai Lepih Kenapa Itu kawin Salah Langkahnya Aku kan Menyimak semua Youtube Ada yang sama-sama Tapi Ada juga yang gak sama Maksudnya ada yang sama-sama Maksudnya si Tawai dicepot ke lambinnya Si Tawai ora Duh bingit Gini Miss Aku kan Overstay Aku tuh kan Mau menyerahkan diri kemarin Tapi kata admin Nanti tunggu Intruksi Miss Aja Gitu kan Oke siap Imigrasinya tuh udah pindah ya Miss Betul Dari Kolon Bay ke Chung Kwan O ya Betul Kalau masalah data itu Aku lengkap Miss Paspor KTP Ada Terus Pasporku kan masih hidup ya Miss Tapi aku tuh Overstay udah Tiga tahun Terus Terus yang jadi masalah Aku mau ceritain ini mungkin lucu Miss Kedengerannya Aku juga yang ngejalanin tuh lucu gitu Nah cowokku ini kan Daftar nikah kan Miss Di married register itu Pakai paspor sama KTP aku Kan aku udah Aku tuh kan Nyimak Youtube Miss Terus gitu kan Nggak gitu caranya gitu kan Tapi dia kan Dia kan nyayel ya Miss Dia daftar tuh Udah Udah di ACC Kucuk-kucuk-kucuk Dateng ke sana Ditolok mentah-mentah Miss Iya Karena saat didata Kamu tuh nggak ada Katanya kan aku nggak ada visa Nah kan aku udah bilang Aku tuh nggak ada visa gitu kan Harus ke Imigrasi dulu Menyerahkan diri gitu kan Nah terus dia tuh Mau ambil pake pengacara sini gitu loh Miss Nggak bisa Aku tuh mikirnya gini Aku tuh mikirnya gini Kamu mau pake pengacara Nggak pake pengacara Prosesku tuh tetap sama Gitu kan Aku mau ngikutin Yang aku liat di Youtube Miss Itu loh cara-caranya gitu kan Menyerahkan diri dulu Ke imigrasi gitu kan ya Miss Terus kalau misalnya Udah Menyerahkan diri ke imigrasi gitu Gimana Miss Ya setelah kamu udah mendapatkan kertas itu Baru kamu bisa daftar menikah Oh gitu ya Miss Jadi kalau kamu tidak Tidak daftar ke imigrasi Nggak bisa kamu Nggak bisa Setelah kamu punya kertas itu baru Jadi ada kertasnya Selembar gitu Terus kamu datang Baru bisa daftar nikah Kamu pake pengacara pun nggak bisa Karena kamu tuh nggak punya visa Iya Miss Boleh dicoba Nyatanya Pacarmu nyoba Nggak bisa atau Nggak bisa Kucuk-kucuk terus ditolak Mentah-mentah gitu Malah malu-maluin Nggak percaya Ngomongnya Miss Yuni Miss Yuni tuh Sebelum buat podcast itu Miss Yuni tuh bakar dupa Makanya ilmunya Miss Yuni tuh tinggi Ini Miss Aku kan eyel-eyelan ya Sama dia gitu kan Terus karena dia nggak percaya Ya udah aku ikutin dulu tuh Mau dia Terus sekarang kan Dianya udah K.O ya Miss Yang disampaikan Miss Yuni Bener kan berarti Iya Jadi harus ke Imigrasi dulu gitu Ya seperti itu caranya Iya Kalau misalnya Imigrasi Cungkuan O itu Itu ya Miss Belum upload di Belakangnya yang satunya itu Belakangnya yang satunya Dekat deh situ Belakangnya yang aku upload itu Terus kamu Dek Sekuritinya tuh nanya Saya mau yang Dekat deh imigrasi Untuk Overstay Ko GK lau Overstay Dia Dia masti nunjukin Dekat belakangnya Dekat dari situ Oh Dekat dari situ Iya Kayaknya alamatnya ada sih Miss Yuni pernah buat podcast Alamat Kantor Untuk Yang overstay Saya ada kok Cuman saya nggak inget yang mana satu Iya Nah setelah dari Imigrasi itu Apa aja sih Miss Persyaratan untuk menikah itu Aku single Dia single Belum menikah gitu Nah pertanyaannya Waktu kamu pertama kali Masuk ke Hongkong itu Apakah agentmu menulis Kamu single Itu sangat penting sekali Iya Miss Single Single ya Single Belum menikah Oke Jadi intinya adalah Kamu setelah mendaftar itu Setelah kamu dibawa ke tempat itu Dapat kertas Terus kamu kan Ngajuin suwaka Ngajuin suwaka itu Paper run itu loh Mbak Nanti ada yang transiting kamu Pacar kamu itu Nggak boleh masuk Di kalun B Eh sorry Di cungkuan O itu Nggak boleh masuk Cuman kamu sendiri Kadang-kadang cepat Kadang-kadang lambat Ada yang cuman setengah jam saja Ada yang empat jam Oke Setelah itu dikasih kertas Dan kamu setiap Satu minggu Dua kali harus laporan Oke Jadi setelah kamu sering laporan Ya kamu terus boleh mengajukan Nikah itu Pakai kertas itu Kamu datang ke merit register Bawa kertas itu boleh kamu Nah Setelah menikah resmi Duk Punya surat nikah Baru kamu proses Ke imigrasi Oh gitu Baru yang Mengajukan syarat-syarat Itu ya Betul Yang butuh KTP KK Akte lahirmu Itu baru dibutuhkan Jadi untuk saat ini Kamu nggak butuh apa-apa Betul Jadi kamu butuh paper Oh gitu Iya Pacaran sudah berapa lama Sama si Sipit Tiga tahunan lebih Oh di Hongkong Berapa lama kamu Hampir Lapan tahunan Di Hongkong lapan tahun Lah ngapain kabur kamu Iya Karena dulu Pas covid itu loh miss Pas covid itu Kan Aku kan mau cari majikan Tapi Nggak dapet-dapet Pas covid waktu itu Jadi Mau pulang tuh kan Prosesnya dulu kan Nggak mudah ya miss Pas covid itu tuh Nggak bisa balik kesini lagi Jadi Ya udah Ngeblank Tapi ya Tapi ada kerjaan sih miss Gitu Keluar dari sana tuh Udah ada kerjaan Yaudah baik-baik disana ya Jaga diri ya Iya miss Iya miss Miss ini berdoa Semoga Pisamu cepat turun Dan Amin Titip-titip teman-teman yang membutuhkan disana Kan miss ini sekarang Antara Jakarta dan Hongkong Jadi Jika kamu punya KTP Dengarkan miss ini Satu kali lagi Iya miss Saat punya KTP Hongkong Miss ini titip teman-temanmu Ya karena kamu punya rumah sendiri Jika ada teman-teman yang terlantar Ya tolong Berikan bantuan Ya Iya miss Doakan disana cepat turun ya Iya miss Oke prosesnya lanjar I love you Bye bye Iya Gak ada yang salah Menikah dengan sipit Gak ada yang salah Menjadi salah itu Saat kamu jahat Sama saudaramu sendiri Tapi kadang-kadang Saudaramu itu jahat Ada temannya Menikah sama sipit Tate nyar Tate nyar Tate baru Sombong Sebenarnya gak gitu konsepnya Teman-teman ya Kadang-kadang ada orang Yang menikah dengan orang Hongkong Itu juga baik Ada juga yang Arogan kayak saya Yuk kita nikmati aja Namanya hidup Yuk apa tak Inilah hidup 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 Silahkan Silahkan hidup Saya Nggak boleh meneng Mau kesein telpon Giliran Sangka meneng Laku gak Urib Sampai meneng Sampai meneng Sampai meneng Sampai meneng Teleponnya Teleponnya oke Tera Wai Wai Kenapa Mbak Ini yang saya mau tanyakan Saya barusan Pendaftar pernikahan Di Patin Nah dulu kan Untuk